selamat menikmati jadi sesuai janji kita yang kemarin di Instagram BBM BBM bahwa kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua ya ini sudah ada pertanyaan yang harus kita jawab mungkin teman-teman sudah pada penasaran ya mungkin langsung aja kita ke pertanyaan pertama let's go oke ini ada pertanyaan nih manajemen waktu antara tugas perpuliahan dan organisasi itu bagaimana kalau dari aku sendiri sih mengutamakan sekolah prioritas ya jadi kan karena kita sebagai mahasiswa jadi prioritas kita kan mengerjakan tugas-tugas terus membuat IPUW gitu kan jadi kalau bisa misal dapat tugas-tugas dari dosen kita cicik-cicik dulu terus kita harus punya target dan lain jadi baru nanti kalau misal tugas-tugas kuliah yang prioritas kita selesai baru kita lanjut ke organisasi kayak gitu sih jadi kita pintar-pintar berdua-dua jadi kalau aku sih biasanya nge-list tadi ada namanya kan aplikasi Google Calendar gitu ya jadi setiap hari tuh aku nge-list disitu bantu nge-list lah nanti dente-dentennya yang terdekat itu apa aja jadi aku juga disitu juga ada fiturnya alarm juga jadi setiap nanti ada dente-denten itu juga nanti ada alarm yang misal kurang satu hari waktu kurang dua hari tuh ada kamar alarmnya jadi aku bisa ingat teman-teman sih buat nantinya itu harus selalu bertanggung jawab gitu jadi jangan hanya kita perpatokan sama berkaitan juga jadi kita harus punya tanggung jawab juga sama tugasnya kita gitu ya bener banget jadi kita harus punya tanggung jawab pada diri kita masing-masing gitu ya mungkin di denger baik-baik teman-teman pertanyaan tadi mungkin bisa lanjut ke pertanyaannya kedua oke selanjutnya ada pertanyaan nih pertanyaan lagi dari mahasiswa kalau masih bingung KRS kak mungkin bisa tolong dijelaskan nah kalau KRS kak adalah mata pencana studi ya kan jadi kita selama kita kuliah itu untuk memasuki semester baru kita harus mendapatkan mata kuliah yang kita pilih namun dari semester 1 dan sampai semester 3 itu sudah dipakai nih dari fakultas nah terus untuk semester 3 ke atas kita bisa menyesuaikan waktu kita jadi kayak kita memilih dosen sendiri terus menyesuaikan mata kuliah apa yang kita ambil sesuai konsentrasi kita jadi gitu kalau dari Kak Dun oke mungkin dari aku sih dari aku sih bisa KKNS itu sama sih kurang lebih sama dijelaskan sama Galu ini ya jadi mungkin nambahin aja mungkin misal tadi itu kan cuma ngambil kelas-kelas gitu terus sesuai dijelaskan dari kan semester 1 sampai 3 itu kita dibaketin jadi dibaketin sama fakultas juga jadi kita tinggal ngambil sesuai dengan yang didaktor sama fakultas gitu bener banget jadi kurang lebih kayak gitu ya tapi kayak gitu mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan yang ketiga nah kita lanjut pertanyaan yang ketiga ya ini ada pertanyaan nih jadi apa sih tantangan dalam memasuki organisasi di masa perkuliahan atau di luar perkuliahan oke yang bagus sih ini mungkin tantangannya sih apa tantangannya sebenernya cuma membagi waktu sih sama seperti kayak tadi pertanyaan yang awal jadi gimana caranya sih membagi waktu antara nanti kuliah sama organisasi gitu jadi misal kita membagi waktunya atau memanage waktunya itu baik dan apa ya kayak sebenernya kita bisa membagi waktu kayak tadi jilis kayak gantiannya kita bisa membagi waktu itu jadi insya Allah sih nanti dimudahkan jadi tantangan-tantangannya sih insya Allah lebih diminimalisir lah dalam nanti misal kita ikut organisasi gitu nah kalau dari aku selain membagi waktu sih kita juga harus bisa menempatkan diri karena kan dari satu lingkungan dan satu lingkungan yang lain itu berbeda jadi disitu apa ya tantangan dari kita sendiri tantangan dari lingkungannya gitu kan jadi kita harus menelesaikan diri terus di organisasi itu juga kita bisa menambah banyak pengalaman terus kita juga bisa menambah perlasi juga ya mungkin itu aja temen-temen ya mungkin bisa didengar baik-baik oke mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya nah baik kita lanjut untuk pertanyaan yang keempat ini ada pertanyaan yang Vian jadi SKS di web itu sistemnya rebutan atau udah dipaketin sih? oke jadi aku menjawab ya jadi di SKS itu jadi tiap fakultas itu beda-beda peraturannya jadi kan karena kita ini di fakultasnya doang bisnis ya jadi mulai pertahun 2020 kemarin ini udah dipaketin semua aja di SKSnya jadi temen-temen udah gak boleh udah gak usah bingung lagi lah udah tenang aja jadi udah dipaketin sama fakultas gitu nah ya bener sih tapi menurut cerita dari Karting nih angkatan tahun 2018 ke atas itu kalau semisal SKS itu seharusnya udah dipaketin dari awal hingga akhir sih tapi karena apa ya kayak kurang betul-betul juga kan kalau sebelum dipaketin terus kita gak punya frebs buat rebutan tipe menikung angkat kuman kayak gitu kan tapi akal lebih baiknya kalau semisal kita mesti dari kebijakan fakultas atau jurusan masing-masing biar nanti tidak ada jadwal yang bertabraan gitu temen-temen oke bener banget mungkin itu bisa jadi penjawab ya pertanyaannya tadi yang langsung aja pertanyaan selanjutnya pertanyaan selanjutnya pertanyaan selanjutnya ya ini ada pertanyaan nih di UM itu diwajibkan itu organisasi atau gak serius? nah sebenarnya untuk peragansi sendiri itu kita tidak diwajibkan tapi karena kan dari kampus itu sudah menyediakan berbagai armawa di internal kampus jadi sayang banget kan kalau misal kita gak memanfaatkan dan tidak memaksimalkan untuk mengembangkan juga keorganisasian kita juga kan terus kita juga bisa menambah pengalaman terus kalau menurutku sendiri sih pengalaman di organisasi itu kalau misal kita sudah sekali kerja itu kayak enagi juga gitu loh kalau dari kampus ini kalau dari aku sih kenapa ini mahasiswa baru harus mungkin mahasiswa di FBUM itu harus ikut organisasi kenapa? karena di UM ini juga ada yang namanya si Wawa si Mangawa gitu ya mungkin kalau penasaran apa itu kenapa sih itu si Mangawa itu mungkin entah jelasin nanti di pertanyaan terakhir karena nanti ada juga penjelasan terkait si Akan si Kejar dan si Mawa mungkin itu harus stay tune lah sampai akhir jadi aneh ya penjelasannya si Mawa si Akan sama si Kejar udah ada yang nanyain ya jadi di sekalian aja mungkin kita mungkin cukup tanya-tanya ini ya mungkin kita langsung aja kepadanya next pertanyaan yang pertama nih Alfian sebenarnya ini pertanyaan yang emang kita pingin dari waktu itu lama sih ya apa? kapan sih kita bisa offline lagi? pertanyaan yang emang ditanyain terus sih sama teman-teman semuanya ya tapi kita juga pengen banget sih kita semua juga pengen banget offline kayak gak sabar banget pengen offline lagi gitu ya tapi kita kan udah kita bisa menutup mata dengan keadaan sekarang gitu ya jadi karena di Bandung nih juga kan kita juga gak bisa berharap lebih buat kita offline gitu mungkin juga aku bisa mungkin bisa jelasin juga tentang keperlakuan buat semester depan ini karena kan udah ada surat keledaran resmi mungkin juga bisa dicek di IG-nya BFFBUM itu juga udah kita share ya surat keledarannya juga kita share jadi tentang pembelajaran di semester depan ini kayak gimana jadi menurut suratnya keledaran dari UF sendiri itu pemberlakuan semester depan itu kita online jadi yang mungkin bisa degangnya lagi kita eh bisa dicek di IG-nya BFFBUM itu di surat keledarannya karena mungkin saya ringkas aja itu tadi 75% nya itu kita full daring terus 25% nya itu luring nah yang 25% ini apa ini buat yang praktikum-praktikum aja jadi yang praktikum itu boleh luring jadi boleh datang ketampus tapi tetap harus tetap dengan protokol yang letak sesuai dengan surat keledarannya itu nah iya sih mungkin yang praktikum-praktikum praktikum-praktikum itu cuma beberapa jumlahan aja ya jadi soal itu temen-temen juga harus sabar juga sih menunggu-temen apa membaik dulu baru nanti kita bisa offline full terus mungkin dari pertanyaan yang tadi offline itu kita juga harus sama-sama menjaga dari masing-masing sih dengan mengikuti kebicaraan pemerintah bahkan pemerintah juga menyediakan fasilitas-fasilitas untuk memutuskan sampai persebaran covid-19 kan ya bener banget jangkanya bagi temen-temen yang masih belum vaksin itu bisa segera vaksin ya ada vaksin gitu ya iya bener banget lah gampang banget sekarang kita dapat info vaksin-vaksin dimana ini banyak banget gitu bener banget sih ya oke kita langsung menjalan pertanyaan selanjutnya nah ini ada next pertanyaan Nielfian untuk pertanyaan ketujuh ada yang tanya kak mau kau suka mencari referensi perkulianan masalah kuliah itu dimana sih kak biasanya ini tanya yang bagus banget sih buat mahasiswa khususnya juga buat mahasiswa baru ya mungkin masih bingung lagi yang referensi mata kuliahnya ini dimana ya kak nah kita ini di IPUM ini juga dipermudah gitu ya jadi kita bisa mudah banget kita cari referensi mata kuliah-mata kuliah yang sedang dijalani mungkin jadi jadi kita carinya dimana itu caranya lihatnya kak mau banget sih tinggal login si akak terus pencet konceng beri bawah terus pilih sajuan mata kuliah kayak gitu nah ini disitu kita bisa menemukan mata kuliah-mata kuliah yang akan dikali gak banyak banget sih referensi disitu mungkin bisa nanti dijalani sama masalah-masalah di FEB ini khususnya gitu itu ya kak jadi seperti itu kurang lebih untuk mencari referensi mata kuliah kita langsung aja lanjut ke pertanyaan selanjutnya kak ya oke ini ada next question nih dari temen-temen ADNB ini pertanyaannya kak mau tau seputar organisasi itu kalau cari infonya dimana ya nah ini tergantung kalau pilih organisasi apa dulu nih kalau organisasi UKR itu bisa kalian cek di IG masing-masing masing-masing UKR yang ada atau IG resmi UN nah kalau organisasi subidak internal fakultas ekonomi itu bisa kalian cek di Instagram dan masing-masing IG dan masing-masing dan Fakultas ini ya benar banget sih jadi karena setiap organisasi itu pasti kan punya social media masing-masing jadi ingin tau seputar organisasi gimana juga bisa di cek lewat Instagram ya gitu oke oke itu aja mungkin bisa terjawab ya mungkin kita langsung lanjut ini ada pertanyaan nih kalau ada apa yang ganteng bisa last di mungkin tanya yang cukup mengagetkan sih ini ya gimana maaf bayang mungkin itu sih kalau misal aku boleh nyaranin sih ya ke teman-teman cuma mungkin bisa cek di twibon mungkin pake hashtagnya mungkin habis ini kan ada malevision ya bisa di cek tapi ada twibonnya ya bener-bener oke ini ada next question yang sangat menarik banget sih buat jawab ketanyaannya kayak gini kak kalian sulit gak sih sebenernya sih lumayan lah ada gampangnya ada sulitnya asalkan kita kapan-kapan menyerah juga terus kita juga biar belajar terus mau mencoba dan mempelajari hal-hal yang bagus kayak gini sih gimana gimana cara kita menikapinya sih kayak kayak yang udah dijelasin awal tadi kayak gimana kayak kita manage-nya gimana kayak kita melaksanakannya kayak tergantung kita strateginya bagaimana untuk kuliah ini kayak gitu terutama sih kayak intinya kita harus juga cari support system sih kayak ini ya teman-teman yang emang bisa membantu kita mungkin ini juga bukan buat milik ini teman juga enggak cuma kita harus penting banget kita harus cari support system itu soalnya kan bisa nanti misalnya kita waktunya agak kesulitan saat mengerjakan tugas gitu kan saling bantu misalnya kita saling bantu juga gitu iya sih bener-bener jadi kita juga harus butuh support system ya bener banget menjalani kuliah ini iya bener iya bener jadi sekian ya ini bisa menjawab oke next question ya next question dari teman-teman DPP ini cukup menarik sekali sih Kak izin pertanyaan sebelumnya untuk manajemen ada pakti juga ya karena ini kan aku juga anak-anak kan sih mungkin bisa dijawab berbeda-beda sama anak yang manajemen gitu ya kalau sejauh ini untuk manajemen kan ada dua ada manajemen murni sama pendidikan kalau manajemen murni itu sejauh ini masih belum ada emang ada kalau untuk pendidikan sendiri itu biasanya ada karena kan juga disiaklah itu menjadi tenagawan mungkin mungkin cukup menjawab ya sebelum pertanyaan tadi jadi lanjutkan next question oke next question sesuai janji kita tadi kan kita mau jelaskan si Mawa itu apa si pejab nah ini ada pertanyaan ini Kak aku masih belum paham tentang si Mawa si pejab dan si angka si pejab dan si Mawa nah ini iya kita lanjutin penjelaskan si pejab ya si pejab ya nah si pejab ini kan sistem pengelolaan pembelajaran jadi biasa sih pengalamanku itu di si pejab itu karena mungkin ini kan secara garing mungkin maksimal mungkin sama dosen-dosen itu di si pejab jadi si pejab itu ngapain kita bisa cari tahu materi-materi dari dosen kayak dosennya itu mengupload ke si pejab itu buat nanti kita belajarin di situ nah biasanya si pejab juga bisa kita memulai tugas kayak gitu misal jadi dosennya mengupload selain mengupload materi juga bisa mengupload penugasan di si pejab itu nah pembulan juga di si pejab itu jadi kayak situs utamanya lah buat nanti kita belajar-belajar yang kain daring itu memang sih pejab kebanyakan gitu terus lanjut ke SIMAWA dan SIMAWA itu apa? kebanyakan SIMAWA itu sistem informasi aktivitas mahasiswa jadi biasanya sih pengalamanku juga di SIMAWA itu biasanya ngaput-ngaput sertifikat kayak sertifikat webinar ataupun organisasi kayak gitu jadi kenapa tadi di pertanyaan awal masalah kita pentingnya organisasi itu apa? itu karena itu karena kita harus mengisi SIMAWA nah SIMAWA dengan apa? dengan sertif-sertif yang kita punya semakin banyak sertif yang kita ada di SIMAWA itu semakin bagus juga untuk pembelajaran kita kayak pribadian jadi penting juga ya organisasi itu penting juga lumayan sertifkan itu mungkin cukup menjauh banget untuk perjelasan tentang SIMAWA siapkan si pejab oke next question nah ini ada next question nih pertanyaan yang bagus banget nih Vian kalau mau channel SMPR bagaimana sih etikanya yang bagus banget sih buat info buat seluruh mahasiswa khususnya juga maaf mungkin masih bingung nanti etikanya gimana gitu ya mungkin masih bingung ini juga ada ketentuan sih sebenarnya bagaimana sih etika yang baik dalam belajar dosen maupun dosen PA juga itu sama juga yang pertama itu ada perhatikan waktu pengiriman kesan terus yang kedua itu menggunakan bahasa yang baik dan benar dari kayak singgatan-singgatan gitu jadi kalau bisa sih bagus ya intinya jangan pernah atau jangan darilah singgatan-singgatan kayak gitu terus yang pertama yang terpenting mulai dengan salam terus jangan lupa itu kita harus mencantumkan identitas misalnya aku ya misalnya contohnya dengan nip berapa dan seterusnya kayak gitu jadi kita harus kita harus mencantumkan idari-idari sudah kayak gitu jadi yang selanjutnya itu tuliskan ketentuan jadi kayak kita itu tujuannya apa kayak itu terus dengan cara secara jelas dan efektif ya dapat dipahami lah sama dosen jadi kan kita harus ya kalimat-kalimatnya harus efektif gitu jadi biar nanti gak ada dosennya juga paham gitu terus kurang lebih ya tetap dari berdasarkan awal itu kan harus aku gitu kan harus pokoknya harus jadi singkatan kayak tadi terus yang terakhir sih sama nomornya sudah akhiri dengan terima kasih kayak gitu terus usahakan itu semua pesan disampaikan dalam satu wablet yang tadi untuk menghindari spam chat jadi intinya kita meredika yang baik itu jangan sampai kita terpap gitu jadi biasanya kita teman-teman gitu pakai spam chat dosen PA atau dosen extra langsung keluar di grup dosen kita sih gunakan foto profil sendiri akhirnya dosen itu juga tahu nanti foto profilnya gimana jadi jangan sampai nanti foto profilnya pakai anime atau mungkin kartu-kartu iya oke langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih jadi menarik juga nih pertanyaan selanjutnya dan pertanyaannya kayak gini Kak mungkin bisa di-share dong teman-teman nah ya karena kan masih belum bisa offline jadi buat teman-teman mabak atau angkatan yang 20 yang gak pernah merasakan ke kampus jadi kan kurang tahu letak gedung dan lain-lain itu bisa kalian kepoi di IG-nya Wally Vision 2021 kan bener banget jadi disitu nanti ada informasi-informasi welcome dan kita bakalan share beberapa panduan tentang Wally Vision tentang sambutan sambut mahabah tahun 2021 ini mungkin dari teman-teman angkatan 2020 juga bisa cek-cek di IG-nya wally Vision secara langsung karena kan nanti di UU Mawksir ini perkenalan FBB lebih dalam gini jadi tetep pantauin aja nih khususnya masa baru FBB 2021 nih jadi nanti mungkin bisa dijelasin kayak dalam-dalamnya FBB itu gimana sih khususnya nanti yang terutama ini kan juga ada gedung perkulihan mungkin masih yang bingung tata-tata nya gimana mungkin mungkin penasaran nanti gedung perkulihannya kayak denahnya itu gimana jadi bisa tetep pantauin terus lah di acara Maru Vision 2021 ini jadi untuk mencari tahu di dalam fakultas ekonomi dan bisnis kita tercilah bisa langsung cek di Gaya Maru Vision 2021 jangan lupa follow oke jangan lupa follow juga ya jangan lupa tinggal informasi-informasi selanjutnya nah itu tadi pertanyaan terakhir Q&A part 1 dari advocacy smart dan sekaligus menutup Q&A part 1 kita semoga pertanyaan dan jawaban yang kita berikan dapat membantu teman-teman sekali ya jadi tenang aja nih bagi teman-teman yang masih ingin bertanya mengenai FBB itu lebih detailnya kayak gimana sih jadi tenang aja kita nanti akan buka lagi Q&A part 2 di ikinya BEM FBB jadi sekian dari Apokesma terimakasih omah bila ada kesalahan see you see you bye 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 bye